Sementara itu pemirsa Seket Runa Truni Giri Mustika Werdi menggelar peringatan hutnya yang ke-18. Berbagai kegiatan telah digelar untuk menyemarakan perayaan salah satunya Farum Parang yang mengambil isu tolak reklamasi. Seket Runa Truni Giri Mustika Werdi menggelar puncak hari ulang tahun ke-18. Berbagai kegiatan telah digelar untuk menyambut hari ulang tahun ke-18 dan salah satunya adalah Parum Parang. Parum Parang ini adalah salah satu wadah untuk menyampaikan aspirasi bagi Seket Runa Truni di Desa Datkutuh. Topik Parum Parang kali ini adalah tolak reklamasi. Ketua Seket Runa Truni Giri Mustika Werdi Wayan Widiarta Suryawan menyatakan, menyambut hari ulang tahun ke-18 ini berbagai kegiatan telah dimulai sejak 28 Agustus yang diawali dengan Parum Parang. Berdasarkan hasil Parum Parang yang telah dilaksanakan, Seket Runa Truni di Desa Datkutuh telah mengambil sikap untuk menolak reklamasi Teluk Benua. Rangkaian kegiatan berikutnya adalah kegiatan lomba internal yang melibatkan Seket Runa Truni. Selanjutnya pada 18 September digelar peresmian Sanggertari. Memasuki usia ke-18, Seket Runa Truni Giri Mustika Werdi diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam masyarakat. Acara ke-18 Seket Runa Truni Giri Mustika Werdi ini kita awali dari tanggal 28 Agustus 2016 yang diawali dengan kegiatan Parum Parang. Nah kegiatan Parum Parang ini adalah sebuah wadah diskusi yang kami melibatkan anak-anak perwakilan masing-masing Seket Runa Truni di Desa Datkutuh yang tahun ini merupakan tahun kedua. Nah untuk Parum Parang ini kami tahun ini mengambil tema polemik reklamasi Teluk Benua. Nah berdasarkan hasil Parum Parang tersebut kami keempat Seket Runa di Desa Datkutuh ini sudah menyatakan sikap bahwa keempatnya menolak reklamasi Teluk Benua. Kemudian acara kegiatan rangkaian kegiatan berikutnya adalah kegiatan lomba-lomba yaitu kegiatan lomba internal yang melibatkan anggota Seket Runa dan juga Keramo Banjar Pantikiri. Kegiatan ini turut dihadiri oleh klian Banyar Adat Pantikiri Wayansuije. Pada kesempatan itu Wayansuije mendukung berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Seket Runa Truni Giri Mustikawardi. Terkait kegiatan Parum Parang ini, Suije mengapresiasinya dan menilainya sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasinya. Seket Runa Truni Giri Mustikawardi diharapkan berkembang lebih baik lagi, lebih cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi di era globalisasi. Seperti apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa berkembang lebih jauh, bisa menangkap situasi, kondisi seperti sekarang ini. Seperti harapan saya tadi, mudah-mudahan generasi muda itu tidak hanya bisa disara, tapi kita tunjukkan kerja nyata seperti apa yang dipergeramkan oleh pemerintah. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-18 Seket Runa Truni Giri Mustikawardi ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun.